Intro Halo om, ketemu lagi sama saya Muhammad Kali ini kita berada di banknya sahab Kali ini saya akan mereview 32in untuk Google TV dari Sharp Dengan seri 2T C32EG1 dari Sharp Barangnya ini Dia sudah Google TV Dia sudah bisa mode gaming Dia bisa comfort mode Bisa comcast built-in Comcast built-in itu apa sih? Tampilan HP kita Bisa pindah ke layar TV Tanpa harus standby Nanti kita bisa WN dan sebagainya Tapi kita bisa jatuh YouTube Kita lemparkan saja Comcast namanya Menunya sendiri bisa seperti ini Menu Google TV Seperti Android-Android pada umumnya Ada Netflix Ada YouTube Terus ada frame video Sub album Kalau ini kan bisa pengaturan adian Nah mau puasa toh Kalau mau adian dan sebagainya Ini ada settingannya khusus adian juga Macam-macam sih Nah ini demo juga ada Nah ini kalau mau Google TV Kita siapkan dulu Jadi Google TV itu Aplikasinya langsung Ada di situ Misalkan Google TV dan sebagainya Jadi kalau untuk Android Dia masih ada playstore-nya Nah untuk Google TV Dia tidak ada playstore-nya ya teman-teman Kalau inputnya sendiri Ini input ya teman-teman Dia ada antena HDMI-nya ada 3 Ada USB movie Terus ada jack 3,5mm Ada RCA di belakang Ini untuk internet Pakai kabel Dia juga bisa untuk Bluetooth juga teman-teman Umpet kan Desainnya sendiri untuk sharp Lumayan Bagus Keren nih Ya nggak tipis-tipis banget Awalnya kan 32 in Ya pengen sini tipis-tipis Ya sini gede 43 Ya Remote-nya dari sharp seperti ini Ya bisa melengkung ya Jadi modelnya melengkung gini Nah ini bisa ditunggu Dia Bluetooth ya Ini ke TV kita bisa Bluetooth Makanya disini ada voice-nya Icon-nya seperti ini Kita coba nih Cara ngoneknya gini Ini untuk Google TV Ini Android kan disini biasanya Ini Google TV disini Nah skornya Ini Terus kita Disini muncul setelan Terus kita oke lagi Terus ini masuk ke jaringan Nah Ini tadi aku naikin dulu ke HP saya Kita coba gambarnya Google TV ya teman-teman Untuk garansi dari sharp sendiri itu 5 tahun ya teman-teman Panjang sekali Jadi garansi dari sharp itu 5 tahun Kita coba dulu Untuk kita coba play Yang gak boleh bagus Sebenarnya disini ya teman-teman Dan nanti mengatakan depan Semakin berat Nah gambarnya seperti ini Layarnya dia soft panel Karena ada 2 layar nih Ada IPS panel dan soft panel Rata-rata untuk brand Jepang itu Ya pakai 2 panel Jadi ada soft panel dan IPS panel Untuk sharp dia pakai So panel Nah ngaruhnya apa Di warna Kadang-kadang masih ada Pekatnya Semakin Kayak OLED dan sebagainya Itu mesinnya warnanya pekat Gambarnya lumayan, lumayan bagus sih Nah untuk kelas 32 in Udah rekomen Untuk jendingan miliki teman-teman Dari sharp Kira-kira cukup sekian Penjelasan dari saya Kalau ada kurang dan lebihnya Mohon maaf Mas kalau beli dimana Kalau mau beli di Candi Elektronik 153 Candi Premium Bisa ketemu saya dengan Muhammad Atau ketemu teman-teman disini Banyak promotor-promotor Yang printer-pinter Yang ahli-ahli yang ada disini Sekian dulu konten dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.